Intro Selamat datang di rumah belajar SMP Negeri Tiga Krian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah selamat datang di channel pembelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerja Bersama saya Ibu Sinti Nur Khalifah SPD Pada pertemuan kali ini kita akan berbahas tentang macam-macam suju Yang termasuk dalam materi kelas 8 semester 1 Mari kita saksikan paparan materi berikut ini Kompetensi Dasar 3.10 Memahami Tata Cara Sujud Syukur, Sujud Tilawah, dan Sujud Syahwi Tujuan pembelajaran Satu, siswa dapat menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah Beserta dalil naklinya Dua, menjelaskan penyebab sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah Tiga, menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah Sujud adalah suatu gerakan di dalam sholat Di mana dahi, kedua lutut, kedua telapak tangan, dan ujung kedua jari kaki menempel pada alas sholat Coba kalian perhatikan gambar di samping itu Nah, disitu ada tujuh anggota sujud Di antaranya ada dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua jari kaki Nah, ketujuh anggota sujud ini harus menempel pada alas sholat Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah Atas karunianya berupa keberuntungan, keberhasilan, atau karena terhindar dari bahaya atau kesulitan Nah, jadi kita melaksanakan sujud syukur ini bukan hanya ketika kita mendapat suatu kenikmatan dari Allah Nah, kita bisa melakukan sujud syukur ini apabila kita terhindar dari suatu bahaya atau kesulitan Dan hukum melaksanakan sujud syukur ini adalah sunnah Sedangkan dasar hukum sujud syukur Yang artinya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW Apabila datang kepada beliau suatu hal yang mengembirakan atau menyenangkan, beliau terus bersujud syukur Berterima kasih kepada Allah Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi Selanjutnya, tata cara sujud syukur Sujud syukur dilakukan sama seperti sujud tilawah Yakni, cukup sujud satu kali saja Ada pun tata caranya sebagai berikut Yang pertama, berniat untuk melaksanakan sujud syukur karena Allah Yang kedua, takbiratul ikhram Yang ketiga, sujud satu kali dengan membaca bacaan sujud syukur dan doanya Kemudian duduk dan ditutup dengan salam Untuk bacaan sujud syukur Yakni, subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wa allahu akbar Kita baca 10 kali Dan doanya Subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wa allahu akbar Rabbana atina fid dunya hasanah Afil akhirat ya hasanah Wa kina'adza banar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Sujud syahwi ialah sujud dua kali Yang dilakukan setelah membaca tashahud akhir sebelum salam Jadi, sujud syahwi ini dilaksanakan dua kali Dua kali sujud Dan dilaksanakan setelah kita membaca tashahud akhir dan sebelum salam Sedangkan hukum melaksanakan sujud syahwi ini adalah sunnah bagi seseorang pada waktu sholat Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW Al-Abi Sa'id Al-Khudri Kala Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Ida ahadukum fi sholatihi falam yadrikam sholat thalatan am arba'ah Faljad rahi syakka wal yabni ala mastaiqona Thumma yasjudu sajidataini qabla ayyusallima Rawawu Ahmad wa Muslim Yang artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri Nabi Muhammad SAW bersabda Apabila salah seorang dari kamu ragu dalam sholat Ia sudah mengerjakan tiga atau empat rokaat Maka hendaklah dihilangkan keraguan itu Dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini Kemudian, hendaklah sujud dua kali sebelum salam Hadis riwayat Ahmad dan Muslim Sebab-sebab melaksanakan sujud sawi Yang pertama, apabila kita ragu terhadap bilangan rokaat yang telah dikerjakan Misalnya, kita tadi sudah mengerjakan dua atau tiga rokaat ya Nah, itu kita bisa melaksanakan sujud sawi Kemudian, kelebihan rokaat atau rukun di dalam sholat Yang ketiga, apabila lupa tidak melaksanakan tashahud awal Atau tidak mengerjakan salah satu di antara sunnah-sunnah sholat Misalnya, bagi yang melaksanakan kunut Kita lupa tidak membaca kunut Nah, itu kita bisa melaksanakan sujud sawi Kemudian, tata cara melaksanakan sujud sawi Yang pertama, setelah membaca tashahud akhir Dilanjutkan sujud diiringi dengan takbir Dan membaca bacaan sujud sawi Kemudian, duduk di antara dua sujud sawi Yang ketiga, sujud lagi Dan membaca bacaan sujud sawi lagi Yang keempat, duduk dan memberi salam Dan bagi kita yang posisinya Sebagai makmum dalam sholat berjamaah Maka, wajib mengikuti imam Selanjutnya, bacaan sujud sawi Yang artinya, sujud Allah yang tidak tidur dan tidak lupa Yang ketiga, pengertian sujud tilawah Sujud tilawah ialah sujud yang dilakukan seseorang Karena membaca atau mendengar Bacaan Al-Quran yang ada ayat sajadahnya Jadi, kita bisa melakukan sujud tilawah ini Apabila kita sendiri yang membaca Al-Quran yang ada ayat sajadahnya Atau kita yang mendengar Bacaan Al-Quran yang ada ayat sajadahnya Sedangkan di dalam Al-Quran Terdapat 15 tempat ayat sajadah Yaitu Nah, disitu ada surat Al-Araf ayat 105 Sampai dengan surat Al-Furqan ayat 60 Nah, itu bisa kalian perhatikan ya Ada 15 tempat-tempat ayat sajadah Dalam Al-Quran Kemudian, dalil sujud tilawah Nabi Muhammad SAW bersabda Anibni Umar anan Nabiya SAW Kana yakra'u alayhina Al-Quran Fa'idha marra bis sajadati Kabbaro wa sajada wa sajadana ma'ahu Rawahu tirmizi Yang artinya Dari Ibn Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW Pernah membaca Al-Quran di depan kami Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah Beliau bertakbir Lalu sujud Maka, kami pun sujud bersama-sama dengannya Hadis riwayat At-Tirmizi Jadi, dari hadis tersebut dijelaskan Bahwa Nabi Muhammad sendiri pernah membaca Al-Quran Yang disitu ada ayat sajadahnya Kemudian, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Beliau bertakbir lalu bersujud Nah, kemudian Para sahabat yang melihat Gerakan Rasulullah itu Langsung mengikuti Apa yang dilakukan Atau gerakan Rasulullah itu Kemudian, tata cara melakukan sujud tilawah Sujud tilawah dilakukan cukup satu kali saja Dan dapat dilakukan pada waktu melaksanakan sholat Maupun di luar sholat Apabila dilakukan di luar sholat Maka, harus memenuhi rukun-rukunnya Di antaranya Yang pertama, niat Yang kedua, takbiratul ikhram Dan yang ketiga, sujud Kemudian, bangkit dari sujud Dengan membaca takbir Kemudian, melanjutkan kembali Bacaan Al-Quran Sedangkan, tata cara sujud tilawah Di dalam sholat ialah Ketika sampai pada ayat sajadah Maka, langsung sujud satu kali Dengan membaca doa sujud tilawah Kemudian, kembali ke posisi semula Dan meneruskan bacaan sholatnya Jadi, intinya ketika kita Membaca salah satu ayat sajadah Di dalam sholat Maka, kita langsung Melaksanakan sujud Yang dimaksud dengan sujud tilawah Kemudian, setelah membaca doa sujud tilawah Nah, kita kembali ke posisi semula Dengan meneruskan bacaan Dan gerakan sholat Selanjutnya, untuk bacaan sujud tilawah Yang artinya Bersujud wajahku kepada Tuhan yang menciptakannya Yang membelah pendengaran dan penglihatannya Dengan daya dan kekuatannya Maha Agung Allah yang merupakan sebaik-baik pencipta Demikianlah pembelajaran kita kali ini Tentang macam-macam sujud Jika ada pertanyaan Silahkan ditulis di Edmodo atau Whatsapp Plus Terima kasih atas perhatian kalian semua Akhirul kalam Wabillahi Taufiwal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh